Hai guys selamat sore kalian pasti lagi pada stay at home nih ya Nah kenalin nih nama aku Lila Siva Kalau kalian belum tahu aku adalah salah satu content creator asal Surabaya Dan disini aku gak sendirian ada Bersama saya Jo lagi disini tentunya kalian mungkin sudah pernah melihat di beberapa lab sebelumnya Saya tidak sendirian juga kali ini ada Siva yang menemani saya disini Siap bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang Magwatch Ya Nah jadi gini sih mas, kan cowokku ini bentar lagi ulang tahun Terus aku tuh bingung nih mau beliin kado apa Sebenernya gini, kan cowokku nih hobinya diving nih mas Dia suka menyelam gitu kan Menyelam ke lautan cinta Begitulah, nah aku bingung nih jam tangan yang ada pilihan gak sih di Magwatch ini untuk Orang yang hobinya diving keco aku Oke, nah disini untuk kalian yang hobinya diving Aku bisa merekomendasikan 5 jam tangan untuk diver Ini 5 jam tangan terbaik pilihan aku Oke, siap Oke, jadi disini ada yang pertama disini aku rekomendasikan yaitu dari Seiko Ini adalah seri terbaru dari Seiko Siva Ini namanya SPB 125 J1 Nah jam tangan ini baru dikeluarin Tahun ini baru diluncurkan awal tahun ini Oke, baru banget ya Baru banget Sekitar bulan Maret kemarin, awal-awal Maret Nah jam tangan ini sendiri yaitu adalah jam tangan Black Series Nah sebelumnya SPB 125 J1 ini juga disebut seri Sumo Sif Nah seri Sumo itu adalah seri, kenapa dikatakan seri Sumo? Nah, kalau Siva lihat di penunjuk angka jam 12-nya Ini seperti Mayashi, seperti bajunya pesumo, penggulat Sumo Oke Jadi disebutnya seperti, jadi disebutnya Seiko Sumo Nah ini juga kenapa dikeluarkan ini Black Series Yaitu untuk memperingati 55 tahun seri Seiko Diver Kenapa dikeluarin yang warna hitam? Itu karena untuk menggambarkan gelapnya dan dalamnya lautan Lautan, jadi dikeluarin lah seri yang Black Series ini sama Seiko Jadi memang warnanya hitam ya semuanya? Iya, jadi untuk yang Black Series itu ada 3 jenis jam tangan Salah satunya yang SPB 125 J1 ini Nah jadi untuk mesinnya jam tangan ini menggunakan mesin 6R35 namanya Nah, 6R35 ini mesinnya yang terbilang cukup baru dari Seiko Karena ini jam tangan untuk penyelam Ada yang namanya fitur Lumibrite dari Seiko Ada yang namanya fitur Lumibrite, yaitu adalah fitur kalau di dalam gelap atau minim cahaya Itu bisa menyala, Siv Oh gitu Iya, dan satu lagi ini keunggulan dari seri ini Yaitu untuk kacanya sudah yang namanya menggunakan kaca Sapphire, Siv Apa itu kaca Sapphire? Kaca Sapphire itu adalah kaca yang digunakan pada jam tangan yang paling terbaik Kenapa? Karena memang kaca Sapphire ini terbilang anti goresif Jadi walaupun ketika dipakai mungkin ketika terbentur di meja makan atau di mana Kacanya aman Aman, nah karena ini juga adalah jam tangan diverse Jadi water resistantnya itu hingga 200 meter Oke, maksudnya 200 meter? Water resistantnya hingga 200 meter Dan ini karena ini seri spesial dari brand Seiko ini Ini adalah seri yang limited edition Salah satunya adalah SPB 125 J1 ini Seri limited edition yaitu hanya tersedia 7.000 piece di dunia Cuma 7.000 aja? Iya, cuma ada 7.000 di dunia Dan yang ada di tangan aku saat ini adalah Di sini ada, kamu bisa lihat Di belakang, di sini ada nomor serinya Ini adalah keluaran ke 3688 dari 7.000 Kamu tahu harganya SPB 125 J1 ini di kisaran 12 juta 12 juta dengan spesifikasi kayak gitu Dengan spesifikasi kayak gitu Jadi menurutku worth it lah Worth it, worth it banget Apalagi ini seri limited edition gitu Cuma ada 7.000 doang kan? Nah selanjutnya juga di sini ada SSC 761 J1 Ini juga salah satu varian dari seri black series Untuk spesifikasinya Jam tangan ini menggunakan solar movement Jadi dia itu terisi dayanya ketika mendapatkan sumber cahaya sih Dan untuk casenya Casenya ini menggunakan stainless steel sama seperti seri sebelumnya Dengan dilapisi dengan hard coating namanya Terus kacanya juga sama Menggunakan kaca sapphire yang anti gores tadi Anti gores Dan berbeda dengan seri sebelumnya Kalau tadi itu limited edition berapa piece? 7.000 Kalau yang ini lebih sedikit lagi Lebih 3.500 saja Cuma 3.500 Ya 3.500 saja di dunia Yang ini adalah seri ke-3001 Yang ada di tangan aku saat ini yang adalah yang seri 3001 Nah ini juga fitur lainnya seperti chronograph Di sini ada yang namanya fitur chronograph Kamu bisa lihat Terus ada penunjuk tanggalnya juga Oke Water resistance nya? Water resistance nya sama seperti jam tangan sebelumnya Ya itu 200 meter 200 meter Jadi memang diperuntukkan untuk divers Ya betul Siva mungkin tebak harganya lagi? Kayaknya ini lebih mahal sih Lebih-lebih mahal Ini lebih mahal? Oke Karena lebih sedikit Lebih mahal Sebenarnya Seri yang ini di kisaran harga 9 jutaan Aduh mas 9 juta Wow Oke Nanti mungkin kamu setelah melihat jam tangan berikutnya lagi Yang lain-lainnya Oke Kamu semakin Semakin bingung Semakin bingung Menentukan pilihan Soalnya spesifikasi nya juga bagus-bagus semua gitu Bagus-bagus semua Memang tidak diragukan lagi spesifikasi nya untuk diving Nah disini ada yang ketiga Oke Ini adalah Biru dong Warnanya disini menggunakan warna biru gelap disini Ini adalah seri Seiko SRPA83K1 namanya sih Oke Ini adalah Seiko Tuna namanya Dari seri Tuna Dia ini punya sertifikasi dari instruktur diving di dunia Jadi memang diperuntukkan untuk diving jam tangan ini Betul Sudah ada lisensi nya disini Dari lisensi padi Nah Untuk spesifikasi nya Sedikit berbeda dengan seri sebelumnya Yang tadi ya Itu menggunakan kaca sapphire Kalau yang ini di bawahnya Masih menggunakan hard leg crystal namanya Jadi harus memang lebih berhati-hati Lebih berhati-hati Nah Untuk seri Tuna itu Disini ada yang namanya shroud nya Atau lapisan pelindung nya disini Nah Untuk case nya memang menggunakan stainless steel sih Yang ini ya Ya yang sebelah sini Nah Untuk shroud nya ini Atau pelindung nya ini Menggunakan keramik Jadi perpaduan Stainless steel dan keramik Keramik Untuk case nya Jika pergelangan tangan cowok kamu Lebih besar mungkin Lebih cocok pakai ini ya Ya lebih cocok pakai ini juga Nah untuk harganya Soalnya lebih gagah juga sih ini ya Lebih berani model nya Apalagi ada disini seperti grigi Lebih berani Lebih Lebih maco gitu ya Lebih maco gitu Oke Kamu bisa tebak harganya sih Harganya? Di kisaran harga berapa? Hmm Aku tebak ya Ya Random aja Random aja 10 mungkin 10 Hmm Tidak sampai Tidak sampai? Ya Hanya di harga 5 jutaan saja Cuma 5 jutaan? Wow Oke Dengan spesifikasi kayak gitu juga ya Dengan spesifikasi kayak gitu ya Nah Sama seperti jam tangan sebelumnya Juga disini menggunakan Lumi Bright Jadi Penunjuk Jam nya ini Jam nya Dan hands nya Atau jarum nya ini juga Bisa menyala ketika dalam kondisi minim cahaya Oke Warnanya? Warnanya sama hijau Hijau Oke Selanjutnya nih Tadi udah 3 Seri jam tangan dari brand Seiko Selanjutnya ini adalah Si Namanya Brand Spinnaker Jadi Spinnaker Picard ini adalah Spinnaker yang baru saja diluncurkan oleh Spinnaker juga tahun ini Tahun ini Tahun ini Baru juga ya Ini adalah Diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun ke 60 Expedisi Trieste namanya Jadi sebuah ekspedisi untuk menyelam di palung terdalam di bumi Jadi nama ekspedisinya itu Nah Pertepatan dengan ulang tahun itu Spinnaker mengeluarkan jam tangan driver ini Nah Disini yang unik dari jam tangan Spinnaker Picard ini adalah lensanya Atau kristalnya disini Si Spinnaker ini terinspirasi mendesain lensa seperti ini Dari Rolex Yang menemani ekspedisi Trieste yang tadi aku katakan itu Jadi karena itu palung terdalam di bumi Jadi Spinnaker memberikan spesifikasi dengan water resistance hingga seribu meter Untuk kacanya disini menggunakan kaca Shepire Jadi Sudah tahan gores Anti gores ya Nah Untuk disini Casenya Casing dari jam tangan ini Menggunakan titanium Kalau yang tadi menggunakan stainless steel Kalau ini menggunakan titanium Nah titanium itu keunggulannya adalah jam tangan itu lebih ringan Jadi bisa membuat jam tangan lebih ringan dan titanium sifatnya lebih kuat daripada yang steel Untuk diameternya 47mm sih Jadi diameternya memang standar sih Kalau aku bilang cuma jam tangan ini memang kelihatannya sangat tebal ya Iya Ini tebalnya lumayan nih 25mm Jadi memang sangat tebal dan Dan kacanya juga kayak gitu ya Kacanya cembung juga Jadi memang kelihatan jadi sangat tebal sekali Dan tadi sudah aku sampaikan ya Movement nya disini menggunakan movement Selita SW200 dari Swiss Nah ini juga seri limited edition Berapa tuh? 300 di dunia Cuma 300? Cuma 300 di dunia Wow mas safe banget ya Iya Untuk mendapatkan jam tangan yang cuma hanya ada 300 di dunia Kamu bisa mendapatkan ini dengan harga 7 jutaan saja 7 jutaan saja Guys bayangin dong 7 jutaan saja kamu sudah bisa mendapatkan barang limited edition dari Spinnaker Iya gila cuma 300 piece dan harganya 7 juta guys Iya betul Yang kelima Ini mirip ya Mirip sih cuman ini lebih tebal kayaknya Iya betul Nah ini juga sama dari brand Spinnaker lagi Oke Ini adalah SP5060-03 Atau ini juga namanya Spinnaker TC Spinnaker TC Jadi untuk Spinnaker TC ini Menggunakan Swiss movement juga Sama seperti seri sebelumnya Ya oke Menggunakan Selita SW200 namanya Nah kenapa namanya TC Ini adalah sebuah penghormatan untuk mayor TCUTC Yaitu adalah dia seorang prajurit angkatan laut Italia Jadi untuk memberikan penghormatan terhadap TCUTC Spinnaker mengeluarkan seri TC ini Nah ini juga seri diverse Nah untuk case nya Steve Tadi menggunakan Titanium Betul Yang ini menggunakan bronze atau perunggu Oh oke Untuk kaca nya juga sama sih Menggunakan sapphire Seperti seri sebelumnya Menggunakan sapphire Jadi sudah anti gores Water resistance nya hingga 300 meter sih Oh 300 meter Dan kemudian untuk dial nya Kamu bisa lihat disini seperti gelombang Gelombang lautan Ya kayak ombak gitu ya Jadi ada tekstur ombaknya Oke Tuh Disini juga sama menggunakan strap leather Italian leather Kamu bisa lihat disini Nah untuk strap Spinnaker ini Unggulannya strap nya Dia itu water resist Walaupun kulit ya Walaupun kena air gak masalah dia Oke Nah Jadi Kalau menurut Siva sendiri nih Siva yang paling tertarik itu yang mana? Aku sih Bentar Yang ini tadi belum dikasih tau Kisaran harganya Oh harganya Tebak deh Siva tebak lagi Tebak Hmm Di angka 8 mungkin 8 Tadi yang itu 7 juta loh Iya 7 jutaan loh Yakin 8 Oke Harganya itu dikisaran 6 jutaan saja 6 juta aja Betul Oke Jadi Siva nih Setelah aku rekomendasikan 5 jam tangan diverse terbaik pilihan aku Dari 2 brand yaitu Brand Seiko Dan dari Spinnaker Siva pilih mana? Kalau aku sih Paling suka Yang pertama sih Yang pertama Iya Karena dia Maksudnya sesuai sama pacarku yang simple gitu Betul Desainnya simple sekali sih Beda sama jam tangan yang Selanjut-selanjutnya tadi Jadi simple sekali Ini juga sama sih Itu bisa diputur juga ya? Bezelnya juga sama bisa diputur satu arah juga Satu arah tapi ya Ini lebih lembut lagi putaran bezelnya Iya Sesuai dengan harga Iya Lebih lembut lagi putaran bezelnya Ini strapnya juga sangat lembut sih Coba deh Iya sih Aku dari tadi tuh jatuh cintanya sama yang ini Yang aku rekomendasikan pertama langsung Wah kayak ini nih Iya jatuh cinta pada pandangan pertama loh SPB125 SPB125 Seiko ya Ya dari Seiko Oke sekian video kali ini mengenai Rekomendasi 5 jam tangan diverse Jangan lupa like video ini Comment dan subscribe di YouTube channelnya Makhwatch Oke thank you See you See you